Sebelum berpisah, Cheng Yu memberikan Chen sebuah benda langka, yakni Tongko Roh Suci. Meski terlihat seperti biasa-biasa saja, namun Tongko ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh benda lain. Benda ini memiliki nilai yang cukup fantastis. Di dunia persilatan, semua orang pastinya menginginkan benda tersebut. Sebab jika ada seorang makhluk memiliki satu tungku saja, niscaya akan melipat gandakan kekuatan dengan cepat. Alasan itulah kenapa semua orang menginginkan benda ini. Cheng Yu juga mengatakan, di dunia saat ini hanya memiliki 74 tungku. Masing-masing tungku memiliki kekuatan tersendiri, alias tidak sama coy. Semisal tungku pembunuh yang menyelamatkan Cheng Yu saat melawan Ami sebelumnya. Ialah tungku roh seribu serangan, yang dimana memiliki keunggulan dalam segi penyerangan dan juga menghancurkan lawan di hadapannya. Nah, sedangkan tungku roh suci yang akan diberikan kepada Cheng, khusus dibuat untuk kesatria penjaga. Nah, jadi untuk menyatukan, alias agar Cheng menjadi pemilik sah tungku ini. Yaitu dengan meneteskan darah, agar tungku bisa mengenali pemilik aslinya. Setelah selesai, kini giliran Cheng Yu memasukkan tungku tersebut ke dalam diri Cheng. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Seketika Cheng masuk ke dalam tempat dimana, Cheng menyimpan kekuatan spiritualnya. Ya, suasana terasa gelap dan mencekam. Inilah yang disebut ruang kekuatan spiritual. Selanjutnya, Cheng akan otomatis bergabung dengan tungku roh. Meski menurut Cheng Yu tungku tersebut levelnya rendah, ya tungku tersebut rangking 68 dari 74 tungku coy. Namun kelangkaannya tak usah diragukan lagi. Sebab, sifat tungku ini sangat unik. Jadi, jika bisa memaksimalkan benda tersebut dengan baik, tidak menutup kemungkinan akan setara dengan tungku yang memiliki rangking 10 besar. Cheng Yu juga menjelaskan cara kerja tungku ini. Jika Cheng sudah bisa menguasai teknik pada tungku ini, maka musuh secara otomatis akan menyerang Cheng. Alias tidak menyerang orang-orang lemah yang ada di sekitarnya. Selain itu, tungku ini juga memiliki keunikan tersendiri. Dimana tungku tersebut mampu berkembang secara bersamaan. Nah, dengan itu juga, Cheng menyerahkan seutuhnya tungku ini agar putranya bisa bekerja lebih keras untuk secepatnya mempelajari dan menguasai tungku ini coy. Nah, sesampainya Cheng mendapatkan tungku roh suci tadi dengan itu juga, Cheng Yu mengatakan. Jika elang muda berkutat dengan induknya, maka niscaya elang tersebut tidak akan pernah menjadi hebat. Artinya Cheng setelah mendapatkan tungku tadi, harus mendapatkan kepahitan di dalam hidupnya. Yang ini berpisah dengan kedua orang tuanya. Mau tidak mau, hanya inilah jalan terbaik yang dipilih Cheng Yu untuk mendidik putranya menjadi kesatria yang hebat dan kuat agar gelak dapat mengalahkan dewa iblis yang bernama Feng Xu. Berat, itulah yang dirasakan oleh Cheng saat ini. Dirinya masih tak terima keputusan ayahnya coy. Nah, itulah sebabnya Cheng Yu melihat kelemahan Chen. Dirinya tidak dapat menguasai emosionalnya. Ya, jika seperti ini terus, maka akan mengganggu kemampuan Chen yang terlahir sebagai putra cahaya. Perpisahan ini hanya untuk sementara. Jika gelak Chen sudah tumbuh besar dan memiliki kemampuan di atas rata-rata, pasti akan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton! Tidak! Saya tidak akan mencari kamu! Tidak! Tidak terima kasih. Ini adalah perjalanan di atas rata-rata. Kamu juga harus pergi. Jadi, kenapa tidak dapat menguasai saya? Ya, terlihat Chen masih tak sadarkan diri. Dirinya terbaring di pangkuan ibunya. Di sini Yu E juga sedih sepertinya Yu E tak ingin meninggalkan putranya seorang diri. Sebab selama ini Chen selalu ada untuk Yu E, alias tidak pernah meninggalkannya. Yang mana rencananya, malah Yu E akan pergi meninggalkan putranya. Sekali lagi, Chen Yu meyakinkan kepada istrinya. Chen memiliki takdirnya sendiri. Chen harus menjadi pemuda yang kuat. Jika Yu E tetap keras tinggal di sini, maka itu akan menjadi malah petaka bagi putranya sendiri. Ya, jika Yu E bersama Chen, pasti akan menjadi titik lemah untuk kesempurnaan bela diri Chen. Dengan itu juga, air mata Yu E jatuh ke pipi Chen. Dan seketika mereka berdua berada di alam berbeza bertemu, Chen langsung mendekat erat tubuh Yu E sembari mengatakan bahwa ia tak ingin berpisah dengan ibu juga ayah. Yu E pun mencoba untuk kuat, lalu mengatakan dengan janji yang pernah mereka lakukan berdua. Ya, ini Chen pernah berjanji akan menjadi kesatria kuat untuk melindungi ibunya juga umat manusia yang ada di dunia ini. Dengan itu juga, akhir Chen melihat senyuman ibunya. Diiringi dengan ingatan semasa berada di tepi gunung kota Udin. Lalu diakhiri Chen dengan segala kesedihan yang ia kumpulkan di dalam jiwa. Kemudian ia hempaskan sehingga hancurlah rantai yang membelenggunya tersebut. Setibanya Chen terbangun, ia hanya melihat sepucuk surat yang ditulis oleh ayahnya. Isi surat sebagai berikut. Hau Chen, jika kamu melihat surat ini, aku Cheng Yu dan ibumu sudah pergi. Kamu saat ini sudah tumbuh besar dan sebentar lagi akan menjadi pria dewasa. Ayah berharap kamu kuat untuk menghadapinya. Mulai saat ini, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Dan aku juga memberikan sebuah buku di dalam tungku roh. Ya, ayah tak bisa mengajari lagi. Maka dengan itu kamu harus belajar mandiri. Di dalam tubuhmu sudah bergabung dengan tungku roh coy. Jadi untuk sementara waktu, kekuatan spiritual akan berkurang. Itulah hal yang tak terhindari setelah penggabungan. Namun selama berlatih keras, kekuatan spiritualmu akan meningkat lebih cepat dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan kamu termasuk yang memilih kekuatan kesatria ganda. Ayah juga meninggalkan cincin. Dimana di dalam cincin tersebut terdapat keterampilan warisan. Chen, kamu ayah sarankan untuk kembali ke kuil bulan. Untuk mempelajari keterampilan kesatria penjaga secara sempurna. Dan satu, ayah sangat berharap Chen kelak bisa berlatih kepada seorang yang bernama Yehua. Sebab Yehua adalah kesatria penjaga terbaik di dunia saat ini. Disini Ching Yu juga berpesan coy. Jika tak penting-penting amat, Chen tidak perlu mengungkapkan identitas aslinya sebagai kesatria retribusi. Apalagi sebagai putra cahaya. Ya, itu semua demi kebaikan Chen kelak. Dan terakhir, cincin yang diberikan oleh ayahnya tadi adalah sebuah cincin langka. Yang dapat menyimpan juga melindungi sang pemilik. Untuk selebihnya, Chen suatu saat akan mengetahuinya. Ya, Chen tidak boleh mencari apalagi bertemu kedua orang tuanya sebelum menjadi kesatria kuil suci tingkat tujuh. Lalu mendapatkan armor mistril. Sementara itu, Chen sudah bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota Udin. Yang dimana saat ini keadaan kota hancur lebur. Ya, jika Chen tidak bisa menjadi kuat. Mana mungkin akan dapat melindungi orang-orang yang disayang. Nah, dengan itu juga Chen melangkah maju menuju ke kuil bulan. Sedangkan di istana iblis ada Baemon melaporkan kepada Raja Iblis Feng Shui. Baemon mengatakan bahwa Ami pilar ke-71 mati. Dan kristalnya hancur. Yang dimana perbuatan itu tidak lain tidak bukan ialah Cheng Yu. Feng Shui dengan santui menghadapi ini semua. Sebab dirinya sebagai Raja Iblis dengan mudah mencari pengganti semacam Ami tu. Dan ingat, rencana mereka di awal. Dimana Feng Shui mengingatkan lagi kepada Baemon. Tentang ramalan 6.000 tahun sekali. Ya, dimana Baemon juga berjanji akan menemukan Austin Griffin sebelum dia tumbuh dewasa. Sampai sini perbincangan yang dilakukan oleh dua orang ini masih menjadi tabu coy. Alias Mimin belum menemukan poin penting di pembahasan mereka. Oke, genjot. Singkatnya Chen sudah sampai di halaman kuil bulan. Ya, tepat di depannya ia melihat tahta segel ilahi milik ayahnya. Dengan itu juga Chen menanamkan sebuah cita-cita. Suatu hari kelak akan memiliki tahta segel ilahinya juga. Tak lama dari kedatangan Chen, ia disambut hangat oleh Lusin. Di sini Chen pun mengatakan bahwa ayah dan ibunya pergi meninggalkannya. Dan ia disuruh untuk datang ke sini. Nah, dengan itu juga Lusin berencana untuk menghibur Chen. Yang ingin menjadi kakak angkat dan juga menjadi seseorang paling terdepan. Untuk selalu ada di saat Chen keadaan suka maupun. Baru beberapa langkah mereka berjalan. Terdengar gemas suara Nalan menyuruh Lusin untuk berlatih lebih keras lagi. Agar secepatnya berada di level 4. Lantas saja Lusin berpamitan pergi kepada Chen untuk berlatih kembali. Ya, Nalan yang melihat kedatangan Chen dirinya sangat senang. Di sini Nalan kemudian menanyakan kepada Chen. Apakah Cheng Yu juga ikut? Kemudian Nalan membuat pagar agar perbincangan mereka tidak didengar oleh siapapun. Di sini Nalan mengatakan sebuah berita yang ia dengar. Bahwa kelompok iblis melakukan langkah besar untuk menenggelamkan umat manusia. Namun di sana ada Cheng Yu yang dapat meredamnya. Ya, di sini Chen hanya memberikan sebuah surat kepada Nalan. Setelah membaca surat itu, betapa terkejutnya Nalan ini. Setelah tahu Chen adalah putra Cheng Yu. Dimana isi surat tersebut juga mengatakan bahwa Chen akan berlatih di kuil bulan. Dan bukan itu saja, Chen juga disuruh berlatih kepada seseorang yang bernama Yehua. By the way, Yehua bukanlah instruktur di kuil ini coy. Yehua hanya seorang pria yang suka menyendiri dan menghabiskan waktu di perpustakaan. Dikarenakan itu permintaan Cheng Yu, Nalan pun akhirnya akan membawa Chen untuk menemui Yehua. Sesampainya Nalan meneriaki Yehua yang kala itu sedang sibuk-sibuknya menulis dan membaca. Bahwa Nalan membawakan seorang murid berpakat untuknya. Dengan arogan, Yehua menjawab bahwa dirinya tidak menerima seorang murid. Nalan kemudian menyuruh Yehua untuk turun dari lantai dua untuk menemui mereka berdua. Ya, perbuatan Nalan tadi membuat Yehua kesal. Ya, perbuatan Nalan tadi membuat Yehua kesal coy. Sebab Nalan telah dianggap merusak moodnya membaca. Kala itu, Chen juga merasakan aura penindasan yang kuat pada diri Yehua ini coy. Yehua hanya berlalu, namun Nalan marah. Karena sikap Yehua yang sok arugan ini. Sebab Yehua telah melakukan kesalahan besar karena telah menyianyikan bakat seorang anak yang luar biasa ini coy. Sepertinya Yehua tidak tertarik untuk melatihnya. Karena pada sejatinya dirinya bukanlah instruktur di kuil ini. Meski Chen memperlihatkan bakatnya dengan memperlihatkan poin spiritualnya. Tetap Yehua tidak tertarik sedikitpun untuk menjadikan Chen sebagai muridnya. Sebab Yehua memiliki masa lalu yang buruk coy. By the way, Yehua ini dulunya juga anak yang berbakat. Namun dirinya pernah dicampakkan. Apakah ia akan membalas dendam dengan cara mencampakkan kepada Chen? Hmm, entahlah. Berkaca pada masa lalunya, Yehua pun mengakui bahwa Chen pemuda sangat berbakat. Namun dibalik itu semua memiliki sisi negatif untuk ekosistem di kuil ini coy. Seperti mana Yehua juga membenci yang namanya bakat. Hal itu dirasakan langsung oleh Chen ketika Chen menjadi yang terbaik setiap latihannya. Semua orang mulai merasa iri dan cemburu. Hal itu disebabkan oleh yang namanya bakat. Lu Xin yang terbilang murid cantik, dirinya menyukai Chen ketimbang teman lamanya. Ya, itu disebabkan bakat. Karena bakat, orang-orang menjauhinya. Dikarenakan Chen dianggap selangkah lebih maju. Karena bakat, semua orang berniat ingin menjatuhkan Chen agar mereka tidak tersaingi lagi. Artinya bakat bisa saja membuat seseorang menjadi kesepian jika tidak bisa menggunakan pada tempatnya coy. Seusai berlatih, Chen kala itu sedang membaca di perpustakaan milik Yehua. Dan ia tak sengaja mendapatkan satu lembaran kertas yang dicatuhkan oleh Yehua. Dimana, disini Chen ingin mengembalikannya. Dengan arogannya, Yehua merobek kertas tersebut. Sembari mengatakan bahwa kertas tersebut hanyalah samfa. Tepat malam hari, Nalan memohon kepada Yehua untuk sekali ini saja mencoba kemampuan Chen dengan catatan. Jika Chen tidak sesuai, maka mereka berjanji untuk tidak mengganggu Yehua lagi. Pada akhirnya, mereka pun bertarung. Disini Chen memperlihatkan kuda-kudanya sangat bagus saat berhadapan Yehua. Selain itu, Chen juga menggunakan teknik bilah putih sejati sebagai tipuan. Namun, semua itu masih belum cukup membuat Yehua terkesima. Dimana Chen sudah jatuh dan dianggap tidak sesuai kriteriannya coy. Namun, Chen masih ingin membuktikan. Dimana Chen dengan pedenya, tadi barusan awalannya saja. Dan sekarang Chen tak akan menahan diri lagi. Ya, dimana disini Chen menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk digerakkan ini. Chen menggunakan teknik pedang penebas cahaya dan pertahanan ilahi. Namun, masih tetap Chen tidak ada apa-apanya bagi Yehua. Sekali lagi, Yehua mengatakan untuk tidak datang lagi kesini. Andai saja Chen adalah musuhnya, maka Yehua akan menghabisi tanpa ampun. Namun, ada positifnya juga coy. Yehua sedikit banyaknya mengatakan cara bertarung yang benar. Dimana jika berhadapan lawan yang lebih kuat, hal yang paling utama ialah ketenangan. Dan gunakan keunggulan untuk membalikan pertempuran. Bukan seperti yang dilakukan Chen barusan. Hal tadi Chen dianggap bertindak sombrono coy. Disini Nalan menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Yehua. Sebab Yehua telah dianggap menyianyiakan bakat yang dimiliki oleh Chen. Hanya dengan kejadian masa lalu, Yehua malah membalas dendam kepada Chen. Mendengar itu, tentunya Yehua marah agar Nalan tidak mengungkit kejadian masa lalunya. Singkatnya, Chen mempelajari isi buku tentang teknik pertahanan absolut. Dimana teknik tersebut mampu membuat waktu terhadap lawan melambat. Di tempat Yehua, ia teringat kembali akan masa lalunya yang kelam. Waktu kecel, Yehua juga pernah dicampakkan oleh gurunya. Siang harinya, para senior sudah tak tahan lagi akan kehadiran Chen di tempat ini. Chen telah dianggap sebagai penjilat di tempat ini. Dimana Chen mencoba untuk menahan emosinya. Sebab tujuannya kesini bukan mencari musuh, tapi untuk belajar. Eh, karena para senior ini bertindak berlebihan dengan terpaksa, Chen harus meladani permainan mereka. Dimana Chen mampu menggunakan teknik terbarunya, yakni pertahanan absolut. Dimana perbuatan Chen tersebut disaksikan langsung oleh Yehua. Ya, Yehua sedikit kagum. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chen. Dimana di umur yang sangat muda sudah bisa menguasai teknik pertahanan absolut. Di sini para murid senior mengatai Chen telah mempelajari ajaran sesat petugas perpustakaan, yakni Yehua. Ya, Chen yang mendengar itu sangatlah marah. Chen pun mengancam. Jika mereka berani sekali lagi menghina Yehua, maka jangan salahkan Chen lagi jika suatu hari bertindak melebihi patasnya. Yehua yang mendengar ucapan Chen seperti itu, seperti Dejavu. Ya, perkataan itu pernah dilontarkan oleh Yehua kepada teman seperguruannya. Yang dimana temannya juga menghina sang guru. Seketika Yehua kerasukan ingatan masa lalu. Di sini Yehua malah marah kepada Chen. Hanya dengan ucapan tadi, jangan harap membuat Yehua simpatik kepadanya. Untungnya Yehua tersadar setelah Nalan datang sembari berkata, Apa kau gila? Sontak saja Yehua langsung lari meninggalkan tempat ini. Berharap ingatan tersebut hilang di benaknya. Nalan pun mencoba menenangkan Chen dan mengatakan untuk melupakan hal ini. Sebab Yehua memiliki temperamen tinggi. Hal itu sangat bertolak belakang dengan Chen saat ini. Artinya jika Chen berlatih dengannya, Nalan ragu akan kecocokannya. Namun Chen penuh keyakinan tinggi. Bagaimanapun ia tak akan menyerah agar bisa diangkat menjadi murid Yehua. Mantap. Karena Chen tetap teguh dengan pendiriannya, Akhirnya Nalan pun mencari sebuah cara. Yakni mendatangi Yehua sembari mengajak taruhan. Nalan menyuruh Yehua untuk membawa Chen ke Gunung Suci Kesetria. Jika dia mendapatkan binatang iblis, Maka Yehua bersedia untuk menjadikannya sebagai murid. Hal itu tidak masuk akal. Sebab berkaca dengan umur Chen. Yang belia juga kemampuan masih jauh dengan kriteria sebagai penakhluk binatang iblis. Pada akhirnya mereka pun dil. Ya dimana Chen dibawa menaiki sebuah burung menuju ke Gunung Suci Kesetria. Disini Yehua meyakinkan Chen untuk berusaha semaksimal mungkin. Sebab kesempatan ini hanya satu kali saja. Jika gagal, maka harapan Chen menjadi muridnya akan pupus. Disini Yehua menanyakan lagi alasan kenapa Chen sehingga bersih kekeh ingin menjadi muridnya. Hal kecilnya, Chen memperlihatkan tulisan Yehua tentang pertahanan absolut. Disini Chen mengetahui secara detail teknik dan kemampuannya. Dimana teknik tersebut ditulis langsung oleh Yehua coy. Sehingga Chen tidak ragu untuk memilih Yehua sebagai gurunya. Pada akhirnya mereka pun sampai. Nah disini serpihan cahaya mendekati kepada Chen. Hal itu membuat Yehua terkejut kenapa tiba-tiba begini. Dan mari kita kataan bersama-sama. Sehingga terjadilah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!